Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ijinkan saya Nur Amalia Sarifa dari SMKN Maneis untuk menyampaikan orasi kemanusiaan dengan tema Menjadi Remaja Cinta Daman. Hidup dalam perdamaian itu sangat reindah. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, dan tidak ada kekerasan. Semuanya saling menghormati dan menghargai. Itulah yang dalam budaya Indonesia disebut kerukunan antarumat beragam. Kerukunan ini bisa terwujud jika perbedaan yang ada di Indonesia sebagai anugerah, ada bukan menjadi sumber perpecahan, dan sejak dari dulu Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dari keberagaman. Dan di dalam keberagaman itu ada perdamaian. Bung Karno ketika itu mempelopori gerakan non-blok agar semua negara menganggap sama. Tidak ada blok timur atau blok barat. Gerakan ini digagas karena ada upaya dari Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mencoba menguasai negara-negara berpekembangan. Semangat Bung Karno ini juga tertuang di dalam konstitusi kita yang turut aktif dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Karena itulah, para pendidik negeri ini menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Agar semua orang beraneka beragaman dan suku negara itu bisa hidup rukun saling mendampingi. Lantas, bagaimana kita bisa aktif menciptakan suasana damai? Jadilah warga negara Indonesia yang sesungguhnya amalkan nilai-nilai Pancasila di dalam keseharian kita. Dengan mengamalkan nilai Pancasila secara tidak langsung, kita juga mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 disebutkan, Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam perdamaian secara keseluruhan. Seorang Muslim pun juga dianjurkan untuk berbuat baik agar tercipta sebuah kondisi yang penuh dengan kedamaian. Kita dianjurkan untuk saling mengenal dan mengerti agar tidak terjadi perselisihan. Jika terjadi perselisihan, kita dianjurkan untuk segera mencari solusi agar tercipta suasana yang damai. Wujud dari perdamaian itu adalah semua orang melaksanakan kedamaian. Tidak ada kebencian ataupun kekerasan di dalam perilaku dan perkataan. Dengan berperilaku baik saja, kita sudah aktif untuk menciptakan suasana damai. Hal ini penting karena saat ini semakin marak informasi sesat yang berpotensi mengganggu kedamaian negeri ini. Propaganda kelompok radikal begitu pasif, menghampiri setiap ini kehidupan tidak ada di dunia nyata, tapi juga marak di dunia maya. Ujaran kebencian yang disabarkan, luaskan untuk tentu sangatlah mengkhawatirkan. Apalagi kebencian ini dibumbui kebencian terhadap agama tertentu, agama yang seharusnya bisa memberikan suasana yang damai, justru dibelokan ke dalam tindakan yang tidak terpuji. Kelompok radikal selalu mengatakan bahwa perbuatannya merupakan radikal yang pasif. Bagian dari jihad akibatnya tidak sedikit di antara generasi jiwa kita menjadi korban dari propaganda kelompok radikal ini. Mari tenamkan di dalam diri kita untuk menjadi baik dan aktif, menyebar pesan damai. Pesan damai ini tidak hanya dalam bentuk perilaku, tapi juga dalam setiap perkataan. Ingat, Rasulullah SAW pun selalu mencontohkan, dalam keseharian setiap perilaku dan perkataannya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bahkan ketika ada orang yang berusaha menyakiti, Rasulullah SAW pun mencoba untuk selalu tersenyum dan terus mendoakan agar orang menciptanya itu selalu segera sadar dan tidak melakukan kegiatan tercerah lagi. Mari menjadi generasi yang cinta damai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbakti kepada masyarakat, mempertinggi keterampilan dalam memelihara kebersihan dan kesehatan, memperrat persahabatan nasional dan internasional, menjunjung tinggi dan memelihara nama baik Palang Merah Remaja dan Palang Merah Indonesia. Dengan memegang prinsip-prinsip Palang Merah ialah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesamaan. Jangan mudah tergoda bujuk layu kelompok radikal untuk menjadi perilaku bom bunuh diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.